selamat pagi teman-teman dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dokter yang menangani pasien covid-19 dokter Aviv Avicena Guvron mungkin dokter ini dia yang jadi garda terdepan karena memang menangani para pasien covid-19 di Solo di salah satu rumah sakit di Solo mungkin dokter Aviv langsung saja kepertanyaan sebenarnya bagaimana perasaan dokter ketika pertama kali harus diminta atau ditugaskan ikut menangani covid ini jadi bagaimana juga perasaan dokter ketika pertama kali ikut terjun langsung ke dalam ruang isolasi jadi disini aku merasa sangat antusias ya bersemangat banget ya dalam menangani hal ini karena situasi ini emergency artinya sangat penting banget dimana kita berhadapan dengan sesuatu yang gak terlihat makanya sangat semangat tapi ini kayak dua koin gitu ya dua sisi mata koin dimana yang satunya kita bisa sangat tertulang terutama kita yang langsung berhadapan dan memeriksa serta menangani pasien dan juga tapi di satu sisi ya peran kita disini sangat dibutuhkan oleh sebab itu saya sangat bersemangat tentang menangani pasien dari corona ini sebagai seorang dokter yang menangani pasien covid kan tentunya ada banyak prosedur yang harus dilalui dok nah mungkin untuk prosedur itu seperti apa dok? dokter harus melalui berapa tahap setelah memakai APD mau melepas APD kemudian setelah melakukan perawatan pada pasien itu sebenernya ribet gak sih dok? atau banyak gak tahap-tahapannya melewati sampai iziat itu supaya keluar dari ruang isolasi tetap steril seperti itu dok ribet apa gak? ya sangat ribet ya pakai apalagi lepasnya terus kalau ditanya tadi nyaman gak? memang gak nyaman banget jadi bisa dibayangin aja ya jadi kalau kita mau pakai kita harus ganti baju yang bersih dulu terus pakai scrubnya atau baju yang mau jaga gini terus habis itu kita menggunakan gaum gaum baju operasi gitu habis itu gak berhenti sampai situ ya kita harus menggunakan alat-alat khusus ya yang pertama mulai dari glove, kacam glove yang steril baik itu glove yang biasa, glove steril terus pakai kacamata ya kacamata ataupun kacamata pelindung untuk mata kita terus kita juga menggunakan N95 disini yang N95 khusus lalu masker bedah seperti ini belum sampai situ aja kita disitu disarankan menggunakan yang namanya adalah hazmat hazmat atau cover all juga bisa ya ini untuk melindungi seluruh bagian tubuh kita untuk melindungi seluruh bagian tubuh kita dan dengan APD yang sangat lengkap tadi kita diharapkan mencegah penularan dan melindungi diri medis sendiri dan melindungi dari pasiennya itu sendiri supaya tidak saling menularkan setelah itu masuk ke tahapan pelepasan yang gak kalah ribetnya ya pas pakai itu rasanya udah panas banget sempok ketekan-tekan di semua badan gak nyaman ya iya itu pasti dan rata-rata semua APD yang kita pakai itu kebanyakan hanya sekali pakai jadi bukannya tidak tersalurkan bantuan-bantuan dari teman-teman saudara-saudara semua tapi ya kepake terus dan habis butuh lagi habis butuh lagi disitu bayanginnya satu pasien itu butuh berapa orang yang untuk menangani dan membutuhkan APD yang terus-terusan berganti untuk pelepasan sendiri metodenya sama cuma kita memiliki beberapa ruang-ruang khusus dengan bilik-bilik khusus disitu disitu setiap antara prosedur misalnya melepaskan apa tadi ya masker ya masker terus melepaskan pelindung mata juga atau cover all itu kita cuci tangan disitu untuk mencegah penularannya karena kita ketahui sebagian besar menurut penelitian penularan paling cukup signifikan itu berasal dari pelepasan dari APD ini sendiri sehingga pelepasan APD ini memang sangat vital dan berbahaya perlu diperhatikan betul tapi kalau udah mengikuti prosedurnya dan sudah paham ya itu bisa ditekan angka penularannya dari situ setelah memasuki beberapa bilik terus kita melepas satu persatu dengan urutan tertentu kita disarankan untuk mandi selalu mandi selalu ada beberapa ruang lagi cuci tangan baru kita bisa keluar seperti itu oke dok mungkin ada saran untuk masyarakat dok agar corona ini bisa segera berakhir gitu ya karena seperti kakau ini kan banyak sekali masyarakat yang masih abai dengan gak mau memakai masker gak mau jaga jarak gitu jadi mungkin ada himbon atau saran untuk mereka dok agar tidak agar bisa lebih menjaga gitu untuk corona ini tidak menyebar dan pandemi ini segera berakhir nah disini aku mau nekani banget ya untuk N95 dan masker bedah dan APD-APD jenis lain yang semakin lama semakin langka itu bukan karena para donator menyumbangkan dan gak sampai itu bener-bener sampai ke kami semua tapi sekali bayangin satu pasien itu membutuhkan berapa banyak APD dan APD itu rata-rata hanya sekali pakai jadi butuh ulang-ulang-ulang kita butuh pasokan lagi, butuh pasokan lagi, butuh pasokan lagi sehingga aku mau ucapin terima kasih sekali lagi untuk semua donator yang udah dengan ikhlas menyumbangkan sedikit hartanya sedikit apa yang mereka punya dalam bentuk APD untuk kami pakai dan untuk menangani pasien jadi untuk masyarakat umum beneran jangan panik baying panik terus beli sesuatu yang gak diperlukan gitu untuk masyarakat umum sesuai anjuran ya, pakai masker kain disini masker kain ini sangat bergula dan juga semuanya udah disarankan menggunakan masker kain jadi per 4 jam dan minimal punya 3 kalau ini punya banyak gak masalah ya dan lagi pakai semua alat-alat tadi, alat pelindung diri yang kita pakai itu gak nyaman jadi jaga kesehatan bener-bener dapatkan informasi dari sumber yang terpercaya jangan sebarkan hoax terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati